Golok halilintar jilid tiga. Selagi mereka tertegung dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba hujan berhenti. Angin keras menyapu kabut itu, dan lambat laun ketebalan kabut kian menipis dan menipis, samar-samar bukan sisir menjenguk di belakang tabir awan yang guram. Mari kita beristirahat, ajak Kim San dengan suara dalam. Mereka sudah berpengalaman tidur di tengah alam terbuka dalam keadaan basah maupun kering. Maka begitu mendengar ucapan Seng Ayah, masing-masing mencari tempatnya sendiri, dan mereka terus berdiam diri sampai matahari menerangi udara. Tak perlu diceritakan lagi, satu malam penuh mereka diserang rasa dingin luar biasa, masih untung, hujan berhenti dengan mendadak, sekiranya tidak demikian, pastilah penderitaan mereka akan berlipat. Oleh sinar matahari itu, penglihatan yang terbentang di depan mereka bertambah jelas. Kabut yang menyelimut di tebing jurang itu kini nampak bedanya dengan udara bersih, dan dengan membungkam mulut mereka merenungi jurang itu. Mari kita berangkat, Kim San memutuskan setelah sejenak tadi terdiam seperti berpikir. Ayah tiba-tiba Seng Hon membuka mulut, semalam aku telah melepaskan panah berapi, apa sebab salah seorang? Paman guru kita belum muncul, Kim San menundukan kepala. Menjawab, semalam hujan badai. Siapa yang sudi membiarkan dirinya berada di luar dalam keadaan hujan demikian? Moga-moga salah seorang melihat cahaya panah itu, dalam hal ini, kita hanya bisa berdoa. Akaha, marilah kita atasi semua kesulitan ini dengan tenaga dan kemampuan kita sendiri. Tuhan pasti memberkati. Mereka menghampiri pinggiran dinding gunung yang tegak tinggi. Dan yang dikatakan jalan menuju ke jembatan penyeberangan itu sebenarnya lebih mirip suatu pengempangan sawah, tegasnya lebarnya selebar sebuah pengempangan sawah, licin dan berlumut sedangkan di seberangnya, jurang-curang yang dalamnya entah berapa ribu kaki. Panjang jalan sampai mencapai jembatan batu kurang lebih 20 meter saja, akan tetapi menilik batu-batu dasar yang berlumut, teranglah sudah bahwa sudah puluhan tahun lamanya tak pernah terinjak kaki manusia. Tio Sinhou yang berjalan di sebelah belakang, melepaskan pandang kepada batu putih yang merupakan jembatan penghubung itu. Tak dapat ia meyakinkan dirinya, entah siapa yang membuat jembatan seperti itu. Entah manusia, entah alam, tetapi pada waktu itu hayalnya dipenuhi oleh berbagai tokoh dewata, yang mungkin telah membuat jembatan itu. Panjang jembatan penghubung itu tak dapat tertembus ke tajaman mata, yang jelas nampak hanya sepanjang 10 meter, sisanya diselimuti kabut tebal, hitam pekat. Bagaimana bentuk ujungnya atau berapa puluh meter jauhnya, tiada seorang pun yang bisa memberi keterangan selamanya belum pernah seorang pun yang berhasil mencapai seberang. Anak-anak, mari inilah satu-satunya jalan hidup kita, Tio Kim San berkata perlahan, ia segera mendahului jalan berdinding yang hendak membawanya ke jembatan. Penyeberang, tatkala tangannya meraba dinding batu mendadak ia terkejut. Apa artinya ini serunya kaget? Dengan pandang tegang ia mengawasi dinding batu, Lan Hwa dan ketiga anaknya ikut mendekati, dan mereka menemukan dua baris huruf kecil-kecil, setelah membaca, mereka terkejut. Kim San golok itu tidak mudah kuperoleh, karena itu pertahankan dengan jiwamu. Apa artinya ini Tio Kim San mengulangi seruannya dengan suara setengah membisik, sedangkan jari tangannya masih meraba-raba huruf-huruf itu. Lalu ia berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri, bukan, bukan, bukan suhu. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya Sanko? Tiba-tiba terdengar suara Lan Hwa memisik. Itulah karena aku, apakah kau masih ragu baru saja Lilan Hwa menutup mulutnya, terdengarlah suara nyaring beberapa orang. Mereka menoleh dan di atas gundukan berdirilah 20 orang lebih memegang senjata masing-masing. AKH. Mereka bertiga lagi Tio Kim San mengeluh, mereka membawa tenaga baru, sampai kapankah kita bisa hidup aman tenteram jawabannya kini makin terang. Sanko, sahut Lan Hwa, kita akan bisa hidup damai kembali, manakala penulis tulisan itu sudah lenyap dari dunia. Bukankah itu suatu fitnah benar? Memang suatu fitnah kata Tio Kim San dengan nafas memburu kini taulah aku, apa sebab mereka menuduh aku menyimpan golok itu. AKH, benar-benar gila tak sempat lagi Tio Kim San berbicara berkelanjangan. Beberapa orang datang meluruk ke bawah, gerak-gerik musuh baru ini, lebih mantap dan perkasa, namun hati Tio Kim San sama sekali tak gentar. Dengan pandang tajam ia mengawasi mereka, mendadak di atas ketinggian ia melihat seorang mengenakan jubah abu-abu siapakah di atas dapat ia mengenali. Selagi ia berusaha untuk memperoleh penglihatan terang, Sin Ho telah melompat menerjang sambil berteriak, manusia-manusia serigala. Kalian, ganas, melebih binatang, hayo maju. Tio Sin Ho yang masih merupakan seorang bocah, ikut tergetar hatinya oleh rasa kesal dan marah. Dengan menghunus pedang pendeknya, ia melompat maju, Kim San terkejut. Sin Ho, Sin Ho. Kembali ia berteriak. Mendengar seruan ayahnya, Sin Ho merandek, ia terkejut tak kala ayahnya menyebut nama Sin Ho. Cepat ia berputar ke belakang dan melihat Sin Ho berada di belakangnya dengan langkah kalap, seperti burung alap-alap. Ia menyambar lengan adiknya, katanya nyaring. Sin Ho, tahan dan terus dibawanya kembali kepada ayahnya. Tak kala itu beberapa orang sudah berada 10 meter di depannya, dengan senjata andalanya masing-masing, mereka mengurung. Sedang yang lain, datang berturut-turut bagaikan gugurnya bukit batu. Tio Kim San menggeser tubuhnya, mendampingi istrinya, ia menghunus pedangnya wajahnya nampak tak tenang. Setelah menoleh kepada Sin Ho, ia berkata, Sin Ho, dan semua saja, dengarlah. Dengan susah payah ayah bundamu melindungi kalian sampai di sini. Tadinya aku berharap akan dapat bertemu dengan kakek guru kalian, sebaliknya aku justru menemukan suatu deret tulisan yang membuat hatiku tak tenteram. Anak-anakku, kalian tidak boleh mengadu jiwa, kalian harus tetap hidup untuk bisa memecahkan teka-teki itu agar kelah kalian dapat menyambung anak keturunan keluarga kita. Bersama ibumu, aku akan mempertahankan serbuan mereka, kalian pergilah cepat-cepat menyeberangi jembatan itu ayah. Mengapa ayah tidak mencoba mengajak mereka bicara teriak Tio Sin Lan? Tak ada gunanya, siluan. Mereka semua ganas. Tujuan mereka hanya ingin membunuh ayahmu sekeluarga. Nah, pergilah, cepat sahut Tio Kim San sebelum Tio Sin Han bertiga dapat melangkah, terdengarlah seorang musuh berkata nyaring. Hai jangan biarkan mereka membunuh diri, maju perkataan itu ternyata merupakan suatu abah-abah. Belasan orang segera bergerak mengepung, akan tetapi sudah tentu Tio Kim San tidak tinggal diam, keputusannya sudah kokoh, ia bersedia mengorbankan nyawa dalam pertarungan ini. Segera ia maju dan menghantamkan pedangnya. Seperti semalam, Tio San Liongong Kue San, Su Taikim dan Bu Sengkok bertiga segera mengepung, mereka bertiga merupakan lawan yang tangguh dan gesip, walaupun demikian, tak berani mereka semerono. Sekali Chie San Liongong Kue San mendekat, senjatanya segera terbang ke udara, senjatanya Chie San Liongong Kue San merupakan sebuah pian atau gada bergigi terbuat dari besi utuh, tetapi dengan sekali babat, Tio Kim San dapat mementalkan. Maka dapat dibayangkan betapa dasyat tenaga Tio Kim San, tak memalukan ia menjadi murid Tio Kong Tiang Loko dari Gobi Pei. Tio Sin Hon mengeluh, sebenarnya enggan ia meninggalkan ayah dan ibunya menghadapi ancaman bahaya yang menentukan. Akan tetapi pesan ayahnya sangat penting artinya, terus saja ia menarik lengan Sin Hon sambil berkata, Kepada Siulan, Siulan, adikku, tak dapat kita sia-siakan harapan ayah dan ibu. Mari kita maju membuka jalan untuk Sin Hon baiklah, Koko, biarlah aku yang membuka jalan. Mereka bertiga memasuki jalan batu yang berlumut dan licin, karena sangat sempitnya, tak dapat mereka berjalan berondeng. Tio Sin Hon segera menolak Sin Hon agar berjalan di sebelah depan. Jangan! Biar aku yang di depan, kata Siulan. Kalau aku menemukan kesulitan, aku bisa segera mengisiki Sin Hon, benar, sahut Sin Hon dengan terharu. Kemudian kepada Sin Hon ia berkata, kau sendiri, Sin Hon, kau harus memenuhi harapan kita semua, sejak detik ini, kau harus menyayangi tubuh dan jiwamu. Kalau kau gagal, hancurlah nama keluarga kita Tio Sin Hon sendiri pada waktu itu merasa telah kehilangan diri, dengan hati dan kepala kosong. Ia melangkah maju, setapak demi setapak, jari-jari kakinya dicengkeramkan kepada dasar jalan itu, kalau tidak demikian, ia akan tergelincir ke dalam jurang yang curam. Tio Sin Hon yang jalan di sebelah belakang, rusak hatinya, dengan muka berkeringat ia menoleh. Bukan men kagetnya, karena dilihatnya ayahnya ternyata telah rebah melintang di atas tanah pegunungan yang lembab, sedang ibunya berkelahi dengan pedang di tangan kanan dan belati di tangan kirinya. Tio Kim San sebenarnya sudah menderita luka parah, hanya saja ia pandai menyembunyikan di hadapan keluarganya, untuk menanamkan rasa kepercayaan terhadapnya. Tetapi begitu kena dikepung Cie San Liongong Kue San bertiga, mendadak saja ia merasa kehilangan sebagian tenaganya ia berhasil melontarkan senjatanya Kue San dari genggaman, tetapi gerakannya sendiri sudah kurang gesit. Tata labu sengkuk menusukan pedangnya, tak dapat ia mengelak, masih bisa ia menangkis, diluar dugaan Su Taikin melayangkan kakinya. Tak! Dan ia mundur terhuyung. Tepat pada saat itu si Kate Su Taikin memberngi, sepasang goloknya menyambar dan Kim San roboh terkulai menungkeruk di tanah. Su Taikin lompat dan mengulangi serangannya, Tio Kim San yang masih memegang sebilah pisau belati, dengan sisa tenaganya menikam, inilah suatu serangan balasan yang sangat mengejutkan. Hati Su Taikin tercekat, cepat-cepat ia mundur jumpa liptan dan selamatlah tak dari tikaman belati itu. Melihat ayahnya roboh terguling, Tio Sin Hon nyaris tak dapat menguasai diri. Kakinya sudah bergerak, tak kala ia melihat suatu pemandangan ngeri lagi, ibunya yang sedang sibuk melayani kepungan musuh, Kena tikam pedang busengkok dari belakang, berbareng dengan itu pula, Tio San Leongong Kue San Yang Curang, sudah berhasil memungut senjatanya kembali. Dengan panas hati ia melesat dan menghantarkan gadanya, Lilan Hwa sudah tak dapat bergerak banyak, meskipun ia melihat datangnya bahaya, Namun ia tak sudi berteriak, dengan memejamkan kedua matanya, ia menunggu, beres. Dan ia roboh tersungkur. Betapa keadaan hati Tio Sin Hon pada saat itu, tak dapat dilukiskan lagi, itulah suatu kejadian yang hebat sekali. Ia dipaksa menyaksikan gugurnya kedua orang tuanya di depan matanya, serentak ia mengertak gigi dan menggerakkan kakinya, Tetapi tiba-tiba ia menoleh ke belakang seperti ada yang mengingatkan. Tio Sin Hon ternyata sudah berada di belakangnya dengan pedang pendek di tangan kanan. Melihat adiknya hendak menuruti kata hati untuk membuat suatu pembalasan, tersadarlah Sin Hon yakini merasa bertanggung jawab penuh untuk mempertahankan jiwa adiknya, Demi pesan ayahnya, segera ia menghadang dengan merentangkan tangannya. Sin Hon, kau mau kemana bentaknya? Pada waktu itu terdengar Chie San Leong Ong berteriak nyaring, Hai, anak-anak. Kalian mau kemana? Hayo, menyalah atau tidak panas hati Tio Sin Hon mendengar Chie San Leong Ong Kwee San yang bicara tembrang, Serem tak ia menjawab dengan sinar mati menyala, kami anak-anak keturunan Tio Kim San tak dapat kalian hina, Kalian boleh menguntungi kepala kami atau menyiksa kami, tetapi jangan harap kami akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan mendengar jawaban itu, Banyak di antara para pengepungnya menyatakan rasa kagum dan hormat. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Memang tepat kata orang, harimau tidak akan melahirkan anak anjing, Sebaliknya Chie San Leong Ong Kwee San tak mau sudah, Dengan perisai dan penggada di tangan kiri kanannya, Ia maju mendekati sambil berkata, Benar-benarkah kalian tak sudi menyerah? Apakah kalian memang segagah hayah kalian? Baiklah, aku akan mengujimu Chie San Leong Ong Kwee San tidak hanya licik dan ganas, Tapi pun berangasan pula, setelah berkata demikian, Gadanya menyambar. Tio Sin Hon pandai membawa diri, Kalau melompat, ia akan kena di kepung, Maka perlahan-lahan ia mundur lalu balas dengan menabaskan pedangnya. Terangguk tubuh mereka. Berdua. Segera. Nampak bergoyang-goyang. Chie San Leong Ong Kwee San sudah terlanjur mengumbar mulut besar, Tak dapat ia menarik diri, melihat lawannya. Mundur, ia maju setapak demi setapak dengan melindungi diri dengan perisai bajanya, Dasar lebih berpengalaman, Setelah terseret maju ia dapat memindahkan gelanggang. Setiap kali pedang Tio Sin Hon menghantam perisainya, Ia memutar sambil mundur sedikit. Gerakan mundur dan membawa musuh ini ke tepi, benar-benar berhasil. Tau-tau Sin Hon telah berada di luar ujung jalan. Hektometer, bagus sekarang mampus kau bentak Kwee San, Yang terus mencecar dengan perisai dan godanya. Mendadak pada saat itu, Sebatang pedang berkelebat di sampingnya. Kwee San tahu maksud rekannya, Dan ia berteriak nyaring, Bagus, buheng. Lebih baik anak itu kau ringkus saja, Hati Sin Hon tercekat. Ia berteriak gugup, Sin Hon, Awas siulan yang berada di belakangnya. Sin Hon, Tak memikirkan keselamatan jiwanya lagi, Terus saja ia melompas sambil menangkis, Tentu saja tak dapat ia mengadu tenaga dengan busengkok. Tubuh dan pedangnya terpental tinggi di udara, Dan Sin Hon tak terlindungi lagi. Menyaksikan hal itu, Sin Hon mengerahkan segenap kepandainya. Ia mendesak Kwee San hendak mendekati Sin Hon, Akan tetapi pada saat itu belasan orang datang mengetungnya. Sin Hon tak gentar sedikit pun, Masih ia berkesempatan berpaling mencari siulan. Dilihatnya adiknya itu tengah bertempur melawan seorang yang mengenakan jubah abu-abu. Orang itulah yang tadi membuat teka-teki ayah dan ibunya. Tio siulan walaupun belum sempurna, Namun ilmu pedangnya tidak tercela itulah disebabkan pengalamannya selama menjadi kejaran musuh. Gerakan pedangnya gesit dan berbahaya, Setiap kali ada kesempatan ia menikam atau menabas, Akan tetapi musuhnya si jubah abu-abu terlalu kuat baginya, Dengan memperdengarkan suara tertawa serangan. Siulan kena dipunahkan dengan sangat mudah. Dalam pada itu Tio Sin Hon tak berkesempatan lagi memainkan pedangnya, Yang diingatnya hanyalah Sin Hon yang masih bercokol di atas jalan maut, Cepat ia berteriak, Sin Hon, jangan perdulikan kami berdua. Sebaliknya, ingatlah keluarga ayah dan ibumu. Engkau lah satu-satunya yang kami harapkan, Lekas lari, jangan kasihasiakan harapan ayah dan ibu Siulan mendengar suara kakaknya, Ia menoleh sambil melayani orang yang berjubah abu-abu. Tak kala itu Sin Hon mencurahkan perhatiannya kembali kepada tiga orang lawannya, Perlahan-lahan ia mundur kembali, Maksudnya hendak menutup jalan agar Sin Hon dapat meneruskan perjalanannya tanpa terganggu musuh. Sin Hon sendiri sangat sedih hatinya, Ia melihat ayah dan ibunya tak berkutik lagi dan berlumuran darah. Kemudian kakak perempuannya yang kerepotan menghadapi musuh, Sedangkan Sin Hon terus dikepung oleh musuh yang sangat banyak jumlahnya, Meskipun belum cukup umur, Akan tetapi dalam hidupnya sudah seringkali ia melihat suatu pertempuran secara naluriah, Segera ia mengetahui bahwa kedua kakaknya tiada harapan bisa menang. Kalau begitu benar kata koko, Tak boleh aku mati. Kalau aku membuat ayah dan ibu kecewa, Mati pun rasanya belum bisa menebus kesalahan ini. Baiklah, koko, Kau tutuplah jalannya, Aku akan berusaha lari dari sini, Katanya di dalam hati. Tepat setelah mengambil keputusan demikian, Mendadak ia mendengar pekik teriakan kakaknya, Dengan hati sangat terkejut ia menoleh, Dan masih sempat ia menyaksikan kakaknya Sin Hon Kena tikam dan roboh terjungkal ke dalam jurang. Sin Hon terus teriak Sin Hon, Dan itulah teriak suara kakaknya yang terakhir, Yang selalu akan dikenang dan membangkitkan bulu romanya di kemudian hari, Suara. Teriakan itu mengaung panjang dan makin tipis, Kemudian lenyap. Hebat pemandangan itu. Dalam menghadapi maut, Tio Sin Hon masih ingat dengan kewajibannya untuk memperingatkan adiknya agar menyelamatkan diri, Dan teriak peringatan penghabisan itu sangat berpengaruh, Sehingga Sin Hon bagaikan lupakan segalanya. Tanpa merasa ia melompat pula sambil berteriak memanggil. Koko Sin Hon tepat pada saat itu, Tiba-tiba suatu tenaga maha besar menyambar dirinya. Dan tubuhnya terangkat naik lalu jatuh bergulingan di tepi jurang, Tetapi begitu mukanya mencium tanah, Tiba-tiba saja ia dapat berdiri tegak. Rasa kaget yang berkecambuk di dalam diri Sin Hon bukan main hebatnya. Beberapa saat lamanya belum dapat ia menemukan dirinya kembali, Namun secara naluriah ia menoleh mencari sesuatu. Dan di antara kedua pipinya yang melepuh lengkap, Ia melihat seorang berbaju panjang memancarkan pandang berapi kepada belasan lawan ayah bundanya, Orang itu kira-kira berumur sebaya dengan ayahnya, Kesannya agung dan kelihatan berwibawa, Baju panjang yang dikenakannya berwarna putih dan terbuat dari kain kasar. Yang terkejut ternyata tidak hanya Sin Hon saja, Baik Chie San Liongong Kue San bertiga maupun yang lain saling pandang dengan wajah berubah. Mereka tadi menumpahkan seluruh perhatian kepada Sin Hon yang roboh terjungkal ke dalam jurang dengan teriak suara yang menyayat hati, Tau-tau orang itu muncul dengan tiba-tiba. Kapan ia berada di dekat arna pertempuran, Tiada yang tahu. Suatu hal yang membuat hati mereka bercekat adalah, Walaupun Sin Hon masih kanak-kanak, Namun tubuhnya cukup berat. Dengan melompat ke dalam jurang, pelontaran. Tubuhnya mempunyai daya tekanan sendiri. Namun dengan hanya mengebaskan tangannya, Tubuh Sin Hon terangkat naik dan dibawa ke tepi jurang, Jelaslah bahwa orang itu mempunyai ilmu sakti yang sukar diukur. Secara serentak, Kiesan Liongong Kuesan bertiga menatap wajah orang itu. Ternyata orang itu memiliki wajah cemerlang, sepasang alisnya tebal. Tapi mulutnya nampak beberapa jalur kerutan kulit, Itulah suatu bentuk wajah yang yang sudah melampaui masa remaja Serta kenyang akan berbagai penderitaan hidup. Orang itu membungkam, sikapnya acuh tak acuh, Sama sekali tak bergerak dan pikirannya seperti melayang pada masa-masa lampau. Kiesan Liongong Kuesan mendaham, Ia bersikap hati-hati. Sebaliknya Bu Sengkok yang berwatak berangasan, Lantas saja menyapa dengan suara kasar, Siapa kau? Kenapa begitu datang? Lalu ikut campur urusan kami ditegur demikian, Orang itu tidak merasa tersinggung, Ia membungkuk hormat dan menjawab, Tempat ini termasuk wilayah kami, Kalau tidak boleh dikatakan demikian setidaknya berdekatan dengan rumah perguruan kami. Karena itu, sudah selayaknya kami harus mengaturkan selamat datang dan menyambut kedatangan kalian, Siapakah sebenarnya cuan-tuan ini? Kenapa cuan-tuan melakukan suatu pembunuhan di sini? Siapa kau ulang Bu Sengkok? Aku adalah Ciesan B.Y. Jawab orang itu. Mendengar nama itu, Baik Ciesan Liongong Kuesan bertiga maupun Sinhou berseru berbareng. Hanya saja seruan Sinhou bernada kaget bercampur girang, Sebaliknya Kue Esan bertiga kaget berbareng gusar serentak mereka mundur selangkah dan memberi syarat agar bersiaga. Dengan pedang gemerli Pan Bu Sengkok melintangkan senjatanya di depan perut, Sebaliknya Su Taiki memasang sepasang goloknya miring ke tanah. Kedua gerakan itu merupakan inti ilmu saktinya masing-masing, Nampaknya seperti saling bertentangan, Tetapi apabila mulai digerakan tikamannya sangat ganas. Dengan jurus itulah mereka bekerja sama mengetung Tio Kim San dan Kue Esan yang curang dan diam sudah memilih kedudukannya sendiri, Ia melindungi dirinya dengan perisai baja dan gada bergiginya disembunyikan di baliknya. Tetapi, meskipun diancam demikian, sama sekali Chia San Biye tidak gentar. Sikapnya masih saja acuh tak acuh, Perhatiannya malah kepada Sinhou yang tadi berseru kaget bercampur girang, Ia nampak heran dan menoleh dengan pandang penuh pertanyaan. Waktu itu seluruh muka Sinhou penuh lumpur, Meskipun demikian rasa girangnya tak lenyap dari kesan wajahnya yang tak keruan macamnya. Benarkah supeh adalah Chia San Biye tanya Sinhou? Benar sahutnya tegas walaupun di dalam hati masih penuh pertanyaan. Bukankah supeh adalah kakak seperguruan ayahku Sinhou menegas, Sejak diberitahukan oleh ayahnya, Ia menghafal nama-nama semua paman gurunya, Itulah sebabnya begitu mendengar nama Chia San Biye, Serem tak ia berseru girang. Eh, anak, kau siapa aku bernama Tio Sinhou, Bukankah supeh datang karena melihat sinar api semalam benar? Coba, kau bicara yang jelas siapakah ayahmu kata Chia San Biye dengan suara gemetar. Ayah, ayah, bernama Tio Kim San, Sahut Sinhou tersendat-sendat. Tio Kim San. Kim San adik seperguruanku San Biye menegas, Ayah, ayah diketung dan akhirnya dibunuh manusia-manusia ganas itu teriak Sinhou, Ibu juga dibunuh oleh mereka Chia San Biye mengalihkan pandangnya ke arah dua mayat yang bergelimpang tak jauh dari tempatnya, Dan melihat mayat itu, wajahnya berubah pucat. Jadi, jadi, ayahmu semalam yang lepas panah berapi bukan ayah, Tapi kakak, dia pun mati terjungkal ke dalam jurang, Sahut Sinhou dengan suara parau. Ya, Tuhan, seru Chia San Biye, Akulah yang semerono. Panah api itu tidak pernah aku lihat, Aku hanya menerima laporan, Akaha, supaya setelah berseru demikian, Dengan sekali melompat ia melesat melewati mereka yang mengepung. Kemudian menghampiri adik seperguruannya, Tio Kim San dan begitu melihat mayat adik seperguruannya yang rusak seperti dicincang, Chia San Biye jatuh terkapar, tak sadarkan diri. Panah api tanda bahaya itu, memang tak pernah dilihatnya, Pada waktu itu ia berada di dalam rumah, Tiba-tiba seorang datang berlari-lari menyerbu rumahnya dan mengabarkan tentang panah api. Mula-mula dikiranya kelapan kilat, Akan tetapi warnanya biru, Chia San Biye merasa bimbang ketika menerima laporan itu. Panah api bersinar biru memang merupakan isyarat tanda bahaya, Katanya, masing-masing anak murid membekal beberapa batang, Akan tetapi selama belasan tahun belum pernah salah seorang di antara kami melepaskan panah itu, Apakah kau tak salah lihat orang yang memberikan laporan itu adalah salah seorang murid butong yang dapat dipercaya? Maka setelah sesaat merasa bimbang, Akhirnya ia memutuskan hendak menyelidiki. Dan bertemulah ia dengan rombongan Chia San Leongong Kue San, Sayang sudah terlambat, Tio Kim San dan istrinya telah binasa di kepung, Maka betapa hebat rasa sesalnya kepada diri sendiri tak dapat dilukiskan lagi. Meskipun dia seorang pendekar yang sudah banyak makan garam, Tak urung pingsan juga. Tepat pada saat itu, Sesosok bayangan melesat menghantam Tio Sin Ho, Dan bocah itu lantas saja roboh tak berkutik, Tak kala menjenakan matu ia melihat Chia San Leongong Kue San bertiga datang merubung Chia San Biye kata Sutaikim, Memerantas rumput harus sampai ke akarnya, Selagi ia tidak berdaya, Kita kutungi saja lengan dan kakinya, Akulah yang akan bertanggung jawab di kemudian hari, Benar, Bu Sen Kuk menguatkan. Pada waktu itu Tio Sin Ho seperti kehilangan tenaga. Kepalanya pening, Dan seluruh tubuhnya terasa nyeri. Entah siapa tadi yang memukulnya ia tak tahu, Ia pingsan dan kemudian tersadar seorang diri saja, Tiada yang memperhatikan keadaannya. Mungkin sekali mereka mengira bocah itu telah binasa. Demikianlah, Untuk yang kesetian kalinya ia menyaksikan ancaman terhadap pihaknya. Karena terkejut, kecewa dan marah, Ia lupa kepada segala penderitaannya, Memang ia sama sekali tidak berkutik, Tetapi pikirannya masih jernih dan sadar sepenuhnya, Tanpa berpikir panjang lagi, Ia lalu berteriak sekuat-kuatnya. Apabila manusia belum sampai pada ajalnya, Maka terjadilah tiba-tiba suatu peristiwa di luar dugaan. Oleh jeritan itu, Ciasan Biye tersadar, Tapi tepat pada saat itu ujung sebatang pedang terasa menempel di jidatnya, Kemudian berkelebatlah sebatang golok menabas lengan kirinya. Dalam keadaan demikian, Meskipun bermaksud menangkis sudah tidak sempat lagi. Apalagi ujung pedang busengkot telah mengancam jidatnya, Sedikit gerakan saja, Ia akan tewas tertembus. Dalam keadaan tak berdaya sama sekali, Jalan satu-satunya hanya menghimpun tenaga saktinya Yang segera disalurkan ke lengan kiri untuk melindungi. BRTT Golok Sutaikim menabas lengan kiri Ciasan Biye. Tapi begitu mengenai sasaran, Golok melejit ke samping seperti membentur suatu benda keras. Ternyata ilmu yang kong, Tenaga keras, Dari Sutaikim telah dipunahkan oleh Himjiu, Tenaga lembek, Dari Ciasan Biye. Namun demikian, Darah segar tetap merembes keluar dari lengan baju Ciasan Biye yang panjang, Dan pada saat itulah, Sekonyong-konyong tubuh Ciasan Biye yang rebah celentang di atas tanah, Meluncur sejauh beberapa tombak, Gerakan itu sangat aneh, Tubuhnya seakan-akan seboah botol yang menggelinding karena kena sentuhan seseorang dari luar arna pertempuran, Kecepatannya dapat mengelakkan tikaman pedang bu sengkok. Sesungguhnya ujung pedang bu sengkok berada satu senti di atas jidat Ciasan Biye, Dengan sedikit gerakan saja akan dapat menggores sidung, mulut dan dada. Tindakan Ciasan Biye untuk membebaskan diri memerlukan suatu keberanian yang sangat berbahaya, Sebab apabila ujung pedang bu sengkok tertekan lagi satu senti saja, Maka dada, perut dan muka Ciasan Biye akan seperti diberdah. Dalam gerakan membebaskan diri, Ciasan Biye menekuk lutut dengan pinggang tetap tegak lurus. Dan setelah lolos dari ujung pedang, mendadak ia berdiri tegak bagaikan berpegas, Kemudian dengan suatu gerakan senapas, Terdengarlah suara patahnya pedang bu sengkok dan golok Sutaikim. Sebenarnya kedua senjata musuh itu tak mungkin dapat dipatahkan oleh Ciasan Biye dalam satu gebrakan saja, Soalnya tak kalah tangan Ciasan Biye bergerak, Bu sengkok dan Sutaikim tidak berkesempatan lagi menarik senjatanya masing-masing. Begitu sadar akan akibatnya, pedang dan golok mereka kena dipatahkan dengan serentak. Ciasan Biye memang lebih tangguh daripada Tio Kim San. Yang menjadi Sutaikim, Baik Tu berhasil mematahkan senjata lawan, Dengan gerakan melintang ia melontarkan patahan senjata itu kepada majikannya masing-masing, Tentu saja bu sengkok dan Sutaikim kaget setengah mati, Cepat-cepat mereka lompat mundur ke samping mengibaskan lengan untuk mengurangi daya lontaran. Hebat pengaruh serangan balasan itu, Belasan orang yang berada di belakang Sutaikim dan bu sengkok ikut bergerak pula untuk menjaga diri, Dan kesempatan itu dipergunakan Ciasan Biye untuk memikirkan kekuatan musuh. Pikirnya di dalam hati, Tio Xiao Tei Binasa di tangan mereka, Padahal ia dibantu oleh istri dan anaknya, Aku sendiri mungkin pula dapat merobohkan beberapa orang di antara mereka, Tetapi untuk merebut kemenangan rasanya tidak mudah. Baiklah aku mengambil jalan lain untuk menolong bocah itu, Setelah berpikir begitu, Ia berkata nyaring kepada mereka, Kami murid-murid Butong Pei selamanya mengambil jalan terang-benerang. Kalian telah membunuh salah seorang saudara seperguruan kami, Kenapa lancang tangan? Apakah kalian mengira kami akan berpeluk tangan saja? Sayang sekali sampai pada detik ini, Aku belum mengetahui perkaranya dengan jelas, Kalau kalian mempunyai keberanian mari ikuti aku dengan langkah perlahan ia mendekati mayat Tio Kim San dan istrinya, Lalu memanggulnya di atas kedua belah pundaknya setelah itu ia berkata kepada Sin Ho, Anak, kau naiklah ke punggungku. Tetapi Tio Sin Ho tak dapat bergerak sama sekali, Ia hanya bisa membuka mulutnya, Sebagai seorang pendekar yang kenyal makan ciparam, Dengan sekali pandang taulah ciasan biye apa yang sedang diderita anak itu pikirnya di dalam hati, Aku harus berusaha mengambil tindakan cepat, Sebelum keadaan mereka berubah. Dengan sekali menggerakkan kakinya, Tubuh Tio Sin Ho dilontarkan ke udara sambil ia berseru, Pegang leher kupukulan yang diderita Sin Ho tidak melumpuhkan seluruh anggauta badannya, Ia masih bisa menggerakkan kedua tangannya, Mendengar seruan ciasan biye dan menyadari akan bahaya yang mengancam, Kedua tangannya lantas saja merangkul leher paman gurunya. Bagus, Anak ciasan biye berlega hati, Kemudian berputar kepada rombongan musuh dan berkata garang, Cuan Tuan, Aku akan pergi. Siapa yang bosan hidup? Ikuti aku sebaliknya yang tak sudi mengikuti aku, Akanku cari sampai dapat, Berbareng dengan ucapannya ia-ia melesat bagaikan bayangan, Tiba-tiba Tio Sin Ho setengah memekik, Eh, Mana Cici Siulan siapa dia tanya ciasan biye. Kakak perempuanku, Sahut Tio Sin Ho, Ia memutar pandangnya, Akan tetapi pada waktu itu ia telah terbawa melintasi dua dinding bukit. Ketika mengalami berbagai tumpuan peristiwa yang mengejutkan, Memedihkan dan menyakitkan hati, Tio Sin Ho lupa segalanya, Akan tetapi setelah ia terlepas dari marah bahaya, Mendadak saja ingatannya sadar kembali. Yang teringat untuk pertama kalinya adalah Tio Siulan, Karena dialah yang masih bergerak. Dan mendengar perkataan Tio Sin Ho, Maka ciasan biye berhenti dengan mendadak. Selain kau, Tak ada lain orang yang kulihat, Katanya dengan suara cemas. Tadi, Ketika melihat jenazah adik seperguruannya, Ia jatuh pingsan karena merasa kecewa kepada keteledorannya sendiri. Tio Sin Ho demikian pula, Karena itu kedua. Duanya tidak dapat mengikuti lagi apa yang telah terjadi Selagi mereka dalam keadaan tidak sadar. Sebenarnya, Bagaimana semuanya ini bisa terjadi ciasan biye menanya lagi. Tio Sin Ho tak dapat menjawab dengan segera, Perutnya mendadak terasa melilit dan pandang matanya berkunang-kunang. Setelah berdiri tegak, Ia segera memberi keterangan apa yang telah dialami, Kemudian latar belakang sebab-sebab yang didengarnya dari mulut ayahnya. Katanya dengan menahan air mata, Ayah berkata, Ayah berkata, Itulah mengenai golok San Lu itu. Setelah berkata demikian, Ia pun jatuh pingsan untuk yang kedua kalinya. Ciasan biye menyangka bocah itu pingsan karena rasa letih dan rasa sedih, Maka ia segera melepaskan ikat pinggangnya dan mengikat bocah itu di dadanya. Kembali ia siaga hendak lari secepat-cepatnya. Akaha, Bagaimana mungkin malapetaka ini bisa menimpa Tio Kim San katanya di dalam hati. Mendadak saja ia mendongak dan berteriak panjang. Begitu keras dan hebat tenaganya, Sehingga bumi seakan-akan tergetar dan daun-daun kering rontok berguguran, Lama dan lama sekali, baru ia berhenti berteriak, lalu berkata, Baiklah, aku akan membawanya kepada Su Hau, Entah bagaimana keputusan Su Hau, Tapi aku sendiri akan turun gunung. Goh te-te, kau tenangkan arwahmu, Dendamu pasti terbalas, Setelah berkata demikian, Segera ia lari sekencang-kencangnya bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Dalam pada itu Tio Sin Hau belum sadar juga dari pingsannya, Tak kala menjenakan mata, Ia sudah berada di sebuah ruangan, Sebuah rumah besar ia mendengar suatu Kesibukan tak keruan, Bentakan-bentakan yang diseling dengan suara membujuk. Oleh suara itu, Tio Sin Hau jadi tersadar benar-benar dari pingsannya ia tersentak bangun, Apa yang dilihat oleh matanya untuk yang pertama kalinya adalah jenazah ayah dan ibunya, Tak mengherankan, Hati bocah itu tergetar lagi. Terus saja ia berteriak menyayatkan hati, LBU, Ibu, Ayah, Ayah tanda seru terus ia menubruk dan merangkul jenazah ayah dan ibunya. Waktu tiba di rumah perguruan, Ciasan B.Y. segera membunyikan lonceng tanda bahaya, Kebetulan sekali hari itu menjelang ulang tahun Taikong Tiang Loko yang ke-90, Semua murid-murid hadir dalam rumah perguruan Jiyok Hiekyong. Ketika mendengar bunyi suara lonceng tanda bahaya, Mereka segera menemui Ciasan B.Y. Betapa terkejut dan gusar hati mereka, Tak dapat dikatakan lagi begitu mereka melihat jenazah saudara seperguruan mereka, Tio Kim San dan istrinya. Selagi mereka sibuk memperoleh keterangan dari mulut Ciasan B.Y., Maka tiba-tiba datang guru mereka, Taikong Tiang Loko yang sebenarnya sudah jarang sekali mau mencampuri segala urusan duniawi. Pada waktu itu nama Taikong Tiang Loko disedani orang C. Umpama menggetarkan bunyi. Perayawakannya sedang, Agak tipis dan lembut, Wajahnya bercahaya terang, Bersemu merah. Suatu tanda bahwa keadaan tubuhnya sehat dan kuat, Rambut, kumis dan jenggotnya memutih perak. Pandangnya lemah lembut, Penuh kemanusiaan. Seperti keterangan Tio Kim San kepada istri dan anak-anaknya, Aikong Tiang Loko jarang sekali muncul di rumah perguruan, Ia hadir satu tahun satu kali, Yakni tepat pada hari ulang tahunnya. Pada hari itu ia sengaja hadir untuk menyambut ucapan selamat Dari murid-muridnya. Sama sekali tak diketahui bahwa muridnya yang kelima Tio Kim San Mengalami peristiwa kebinasaan yang sangat menyedihkan. Dengan langkah penuh pertanyaan ia menghampiri. Begitu. Melihat wajah muridnya yang kelima itu, Tergetarlah hatinya, Ia adalah seorang pertapa yang telah berusaha melepaskan diri dari ikatan ke dunia wian. Walaupun demikian, Hubungan antara murid dan guru sudah meresap dalam bagian kehidupannya sendiri. Tak dikehendaki sendiri, Gemetarlah seluruh tubuhnya, Namun ia bisa membawa diri, Dengan tenang ia membungkuk kemudian merah, Setelah mengetahui bahwa muridnya yang kelima itu sudah tak bernafas lagi, Mulailah ia memeriksa lukanya. Apakah ini istrinya? Tanyanya perlahan. Benar, Sahut Kiasan Biyie, Murid yang pertama. Aikong Tiang Loko lalu berpaling kepada Tio Sin Ho, Dan bertanya, Dan bocah itu dialah putra satu-satunya yang masih hidup, Aikong Tiang Loko berhenti sejenak, Berkata dengan suara kian perlahan, Bun Kiat, Kau tolonglah anak itu, Ia pasti ingin menangis, Semua orang mengira, Bocah itu yang kembali pingsan adalah Karena pengaruh luapan tangis dan rasa dukanya. Maka cepat-cepatan Bun Kian, Murid Hai Kong Tiang Loko yang keempat meraihnya dan memijit-mijitnya, Urat dadanya diurut perlahan-lahan, Lalu ia berkata, Anak, kau menangislah sekarang, Menangislah, Akan tetapi Tio Sin Ho tetap tak bergerak, Menyaksikan hal itu, Chia San Bi Yee dan sekalian saudara-saudara seperguruannya terkejut seperti berjanji mereka berpaling kepada gurunya minta pertimbangan. Semua murid Hai Kong Tiang Loko berjumlah lima orang, Murid tertua Chia San Bi Yee, Di dalam rumah perguruan ia bertindak mewakili gurunya, Sifatnya tenang dan berwibawa, Jarang ia berbicara berkepanjangan, Akan tetapi tiap. Perkataannya, Merupakan sikapnya yang bulat. Murid kedua Lin Tiao Kie, Hari itu ia tidak hadir karena sudah beberapa tahun lamanya menghilang tanpa meninggalkan jejak dan tak pernah memberikan berita kepada rumah perguruannya maupun kepada sanak keluarganya, Ia menghilang secara misterius, Tanpa diketahui apakah masih hidup atau entah telah binasa. Murid ketiga Kuan Siokau, Sudah berkeluarga sehingga tidak lagi berdiam di rumah perguruan. Akan tetapi setiap tahun menjelang hari jadi gurunya, Ia pasti datang menyambangi dan menyampaikan ucapan selamat panjang umur kepada gurunya, Sekalian berkumpul untuk beberapa hari bersama saudara-saudara seperguruannya. Murid keempatan Bun Kian, Perawakannya langsing dan gesit. Matanya tajam bulat, karena itu kesan wajahnya kasar, Ia pandai berdebat pula, Itulah sebabnya seringkali ia mewakili gurunya dalam pertemuan perdebatan atau di waktu menghadapi para tamu bermulut jahil. Murid kelima adalah Tio Kim San, Yang hari itu tiba dalam keadaan telah menjadi mayat. Sementara itu, Sambil menghelana pascai Kong Tiang Loko berkata, Anak itu keras wataknya, Coba bawalah kemari, Di mulutnya Tio Kong Tiang Loko memberi perintah agar Tio Sin Ho di bawahnya mendekat, Akan tetapi ia sendiri lantas berdiri untuk menghampiri sebelum bocah itu diangkat oleh Tia Sandiye. Tia Kong Tiang Loko segera mengulurkan tangannya ke punggung Sin Ho, Pusat urat syarafnya, Segera ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan. Luakang atau ilmu tenaga dalam Tia Kong Tiang Loko tak dapat diukur betapa tingginya, Murid-muridnya saja sudah bisa mengagumkan para pendekar kelas utama, Seperti Tio Kim San misalnya, Untuk banyak tahun lamanya ia menjelajahi. Di kalangan rimba perselatan sehingga memperoleh nama cemerlang. Begitu juga Chia San Biye yang berhasil menolong Tio Sin Ho dari ancaman maut, Itulah suatu bukti betapa tinggi ilmu kepandayan mereka berkat dasar tenaga dalam yang diberikan gurunya, Maka luka tak peduli betapa berat pun, Asal kena tersalur tenaga dalam Tia Kong Tiang Loko, Pasti akan sembuh sebagian, Dan yang pingsan akan segera siuman kembali. Akan tetapi sama sekali tak terduga, Setelah luakang Tia Kong Tiang Loko menyusup ke dalam urat syaraf, Wajah Tio Sin Ho mendadak berubah warna, Kini tidak hanya pucat saja, Tapi pun menjadi kebiru-biruan atau ungu gelap, Bocah itu terus menggigil, Seluruh tubuhnya terasa dingin luar biasa. Tai Kong Tiang Loko mengerutkan dahinya ia merabah jidat Tio Sin Ho, Mendadak tangannya terasa dingin seperti kena sentuh sebongkah batu es dalam terkejutnya Tai Kong Tiang Loko dengan cepat merabah-rabah punggung si bocah, Tetapi di tengah-tengah punggung terdapat sebagian daging yang panas seakan-akan terbakar. Anehnya di sekitar rasa panas itu, Diselimuti hawa dingin luar biasa sampai meresapit tulang. Kalau bukan Tai Kong Tiang Loko yang telah memiliki ilmu sakti tak dapat diukur lagi betapa tingginya, Pastilah akan ikut menggigil kedinginan begitu kena sentuh hawa yang bertentangan itu, San Biyye, Waktu kau bertemu dengan bocah ini, Dia dalam keadaan bagaimana tanya Tai Kong Tiang Loko. Tia San Biyye sejenak terdiam dan merasa bingung, Sulit rasanya untuk ia memberikan jawaban. Ketika mula-mula murid memasuki arna pertempuran, Bocah itu dalam keadaan sehat, Walaupun nampak ia seperti kehabisan tenaga, Kemudian murid menjadi pingsan, Setelah melihat jenazah Sete Tio Kim San begitu siuman lagi, Murid itu nampak sedang berteriak ketakutan, Akhirnya San Biyye memberikan jawaban. Apakah kau yakin, Bocah itu bebas dari suatu siksa ketika kau dalam keadaan tak sadar, Tai Kong Tiang Loko minta keterangan dengan sabar. Tia San Biyye nampak ragu-ragu. Kemudian teringatlah dia bahwa muka Tio Sin Ho matang biru, Seperti bekas kena tamparan seketika itu juga ia mengerahkan ingatannya kembali kepada daerah pertempuran, Lantas ia berkata setengah berseru, Benar, Suhu. Muka bocah itu matang biru, Walaupun demikian, Mungkinkah ia kenal aniaya orang-orang yang menamakan dirinya pendekar? Murid rasa, Akaha. Suhu, Waktu murid memasuki arna pertempuran, Memang murid melihat seorang yang mengenakan pakaian jubah abu-abu sedang bertempur melawan seorang gadis. Menurut bocah itu, dialah kakaknya, Tapi benarkah dia sempat menganiaya bocah ini hening? Aikong Tiang Loo diam termenung, Semua murid-muridnya ikut terdiam tak bersuara, Aikong Tiang Loo kemudian merobek baju Sin Ho untuk memeriksa tubuhnya yang berkulit halus dan putih. Di punggung terdapat tapak dari lima jari tangan yang nampak mengeluarkan hawa panas sekali. Di lain pihak, di sekitarnya semuanya berhawa dingin. Pantaslah Sin Ho pingsan seperti mayat. Wajahmu kakakai Kong Tiang Loo segera berubah muram, Selagi diam-diam ia merasa sangat terkejut. Kemudian ia bicara seperti pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka setelah 30 tahun lamanya, Dengan matinya Pek Kuei Tau Toh, Maka lenyaplah sudah ilmu Hian Beng Sin Chiang yang lihai luar biasa, Siapa sangka sebenarnya masih ada orang yang memiliki ilmu kepandayan itu, Chia San Biye yang ikut mendengar perkataan gurunya, Menjadi ikut terkejut sekali. Jadi bocah ini terluka karena terkena pukulan Hian Beng Sin Chiang tanyanya, Ia berusia paling tinggi di antara murid-muridnya Taikong Tiang Loo, Dan mengetahui perihal ilmu pukulan tangan kosong itu, Tangan malaikat air. Benar, sahut sang guru, Warna ungu dengan disertai tapak jari merupakan tanda khas dari ilmu pukulan Hian Beng Sin Chiang yang mudah dikenali, Bagaimana kira mengobatinya, suhu? Kami bersedia melakukan, Tan Bun Kian ikut bicara dan ikut merasa cemas hatinya. Tetapi Taikong Tiang Loo tidak memberikan jawaban, Ia menghela napa sedih, Dan secara tiba-tiba saja air matanya mengalir keluar sambil mendukung tubuh Sin Ho, Ia menghampiri jenazah Tio Kim San Kim San, Muridku. Belum lagi jelas sebab-sebab kematianmu, Kini gurumu menghadapi masalah baru lagi. Kau telah mengangkat aku sebagai guru tetapi ternyata aku tak pandai menjaga keselamatan jiwa anakmu. Bukankah bocah ini anakmu satu-satunya yang masih hidup? Oh, Kim San, Tiada gunanya aku hidup sampai setua ini, Nama perguruanmu termasuhur di seluruh persada bumi, Akan tetapi, Ternyata orang-orang tak menghargai rum di perguruanmu dengan sepenuh hati. Ternyata kau binasa berselimut nama rumah perguruanmu. Bukankah mereka yang membunuhmu tahu juga, Bahwa kau adalah salah seorang muridku? Akaha, Kim San, Perlu apa aku hidup lebih lama lagi Segenap murid-muridnya menjadi sangat terkejut ketika mendengar ucapan guru mereka, Selama berguru padanya, Belum pernah mereka mendengar kata-kata Taikong Tiang Loho yang menyatakan suatu rasa kecewa, Marah, Denam, Benci, Penasaran dan berduka. Tapi kali ini dengan satu nafas, Taikong Tiang Loho merangkum seluruh perasaan demikian inilah suatu tanda bahwa Guru mereka dalam keadaan putus asa dan sedih tak terhingga. Suhu, Benarkah anak ini tidak dapat ditolong lagi? Tanya ke An Suho kau penasaran. Taikong Tiang Loho merangkum terus tubuh Sinhou, Ia berjalan tak menentu di dalam ruangan itu. Kecuali, Kecuali guruku Lai Giam Tai Su hidup lagi dan mengajarkan aku seluruh isi kitab Kiu yang cingkeng, Semua muridnya Kian menjadi terkejut, Semuanya berdiam sehingga kembali suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Tiba-tiba terdengar teriak suara Sinhou, Ayah, Ayah, Kau tidak boleh mati. Kau tidak boleh mati. Kasihanilah Ibu, Kasihanilah Ibu. Aduh, Sakit tanda seru gitu mengerang, Tio Sinhou segera merangkul Tiang Loho sekencang-kencang, Kemudian menyusupkan kepalanya ke dalam rangkulan guru besar itu. Tergoncang hati Tai Kong Tiang Loho yang dirangkul dan mendengar teriakan Sinhou, Ia jadi merasa iba sekali. Dengan memusatkan seluruh semangatnya ia berkata, Marilah kita sama-sama berusaha dengan sepenuh tenaga untuk merebut hidup bocah ini. Berapa lama dia bisa hidup, Terserahlah kepada Yang Maha Kuasa, Lalu ia menoleh kepada jenazah Kim San dengan air mat mengalir ia berkata setengah isak, Oh, muridku Kim San malang benar nasibmu, Dengan langkah kaki lulai Tai Kong Tiang Loho kemudian membawa Sinhou ke dalam kamarnya sendiri, Di mana segera ia memijat berulang-ulang 18 macam urat nadi untuk mengurangi kepekaan. Setelah kena pijatan itu, Sinhou tidak menggigil lagi, Tetapi, warna ungu yang nampak tersembuh pada wajahnya kian menjadi gelap. Tai Kong Tiang Loho tahu, Apabila warna ungu gelap itu berubah menjadi hitam maka bocah itu tak dapat ditolong lagi. Kesadaran itu membuat ia segera bertindak. Baju Sinhou ditanggalkan, kemudian ia pun menanggalkan jubahnya sendiri. Dan dengan mengadu dada, ia mendekat punggung si bocah. Di lain pihak, Ciasan Biyye bertiga dengan Koansuokho dan Tan Bunkiat Dengan dibantu oleh nurid-murid butong lain yang sibuk mengurus penguburan jenazah Tio Kim San dan istrinya Setelah selesai ketiga murid utama itu ikut serta memasuki kamar Tai Kong Tiang Loho Dan menekah segera mengetahui apa yang sedang dilakukan guru mereka untuk menolong Sinhou guru. Mereka tengah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyedot keluar hawa dingin dari tubuh Sinhou seumur Hidupnya Tai Kong Tiang Loho tidak menikah sehingga ia tetap merupakan seorang perjaka asli dan Berhasil meyakinkan ilmu tenaga dalam Sun Yang Bukek Kang yang istimewa. Hanya ilmu itu luar biasa sekali, kalau salah penggunaannya dapat membahayakan diri sendiri. Tia San Biyei bertiga berdiri tegak di samping gurunya. Hati mereka tegang luar biasa, karena mereka menyadari pengobaran dengan kera demikian besar sekali bahayanya. Kalau kurang tepat, tidak hanya Sinhou gagal memperoleh kesehatannya kembali, tetapi yang berusaha menyembuhkan juga akan tertimpa malapetaka. Di dalam hati terpikir oleh mereka tenaga sakti gurunya yang murni, memang tiada tandingannya. Akan tetapi guru itu telah berusia lanjut betapapun juga tenaga jasmaninya sudah mundur. Jangan-jangan malah terjadi hal-hal yang mengerikan. Tak mengherankan bahwa hati mereka kian menjadi cemas setengah jam mereka berdiri tegak bagaikan patung, akhirnya taikong tiang loko nampak bergerak, wajahnya samar-samar bersemuh hijau dan sepuluh jari-jarinya bergemetar. Setelah membuka mata, ia berkata dengan suara perlahan, Siokou, kau majulah menggantikan aku, apabila merasa tak tahan, cepat-cepat kau mundur dan biar bun kiat menggantikan. Jangan sekali-kali kau memaksa diri. Koan Siokou segera membuka baju dan memeluk Sinhou ke dalam bangkuannya. Begitu tubuhnya bersentuhan ia menjadi terkejut, bukan main dinginnya ia merasa diri seakan-akan sedang memeluk balokan es. Maka cepat-cepat ia berseru, An Su Tu'e, perintahkan beberapa orang membuat tunggun api. Makin garang, makin baik sebagai murid taikong tiang loko yang bermukim di atas gunung Butong San yang berhawa dingin, sudah tentu Koan Siokou seringkali mendaki gunung untuk melatih diri dalam hawa yang sangat dingin, akan tetapi, begitu memeluk tubuh Sinhou, Koan Siokou menjadi sangat terkejut sampai ia berteriak. Dengan demikian dapat dibayangkan, betapa dingin hawa yang menguap dari dalam tubuh bocah itu. Tidak lama kemudian api unggun segera dinyalakan di dalam kamar itu, sekalipun demikian, Koan Siokou masih merasa kedinginan. Kadangkala ia menggigil dengan gigi berceratukan, sehingga ia menyadari akan ancaman malapetaka, dan cepat-cepat ia menghimpun tenaga murninya. Namun setiap kali akan terhimpun, mendadak menjadi buyar lagi. Kini barulah ia mengenal betapa hebat ilmu saktihian Beng Sin Chiang yang ditakuti orang sejak puluhan tahun yang lalu. Suhu sudah berusia lanjut, tetapi masih sanggup bertahan setengah jam. Sebaliknya aku baru saja memeluk tubuh bocah ini, sudah menggigil tak keruan. Akaha, tenaga murni suhu benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan, katanya di dalam hati, sehingga ia menjadi malu sendirinya karena tadi ia menyaksikan tenaga gunyah yang sudah berusia lanjut. Dalam pada itu Taikong Tiang Lo sudah terbenam dalam semadinya, ia tidak menghiraukan segalanya, seumpama. Tiada melihat dan tiada mendengar sesuatu perhatiannya dipusatkan untuk menghapus hawa berbisa yang tersedut oleh tenaga murninya ke dalam jasmaninya. Apabila hawa berbisa terkuras habis dari jasmaninya. Sementara itu Tan Bun Kiat sudah menggantikan kedudukan Koan Syokau, lalu tempatnya digantikan lagi oleh Ciasan Biyye, Koan Syokau berdua Tan Bun Kiat duduk bersemadi di dekat tempat api unggun. Ciasan Biyye yang mencontoh ker penyembuhan terhadap Tio Sin Ho, telah memeluk dan menempatkan bocah itu di atas pangkuannya, kemudian tubuhnya yang bidang ditempelkan dan segera terjadilah suatu perjuangan mengadu ketahanan tenaga sakti. Terima kasih telah menonton!